Selamat datang kembali di Time Out! Terima kasih telah menonton! And of course guys jangan lupa juga Untuk support episode Trash Talk terbaru gue Gue mainnya sempet interview seru banget Dengan pelatihnya Prawira Bandung Yaitu Coach David Singleton Gue sampe nanyain ke dia Eh lu takut gak sih Kalo Abraham sama Yuda nanti kecapean Pas balik lagi ke Prawira Kalo kalian penasaran dengan jawabannya dia Pastikan kalian nonton episode Trash Talk tersebut Dan gue udah bikin subtitle guys 33 menit guys Subtitlenya itu bikinnya 2,5 hari Jadi dibantu untuk support dan juga nonton ya guys So once again Shout out to everybody And thank you for always supporting my channel So kalo gitu kita langsung ke comment of the day Nih komennya sampe buah pin guys Saking lucunya dan gue senengnya bacanya Ini dari Marcialino Dwi Putranto yang mengatakan Drink water with a Clippers mug Before talking about the Lakers Is a total savage though Gue Man This is my favorite cup right now Tapi yang pasti gue lumayan kaget juga sih Kalo gimmick minum air sebelum ngomongin Lakers itu ternyata nyangkut di banyak orang Pertama waktu itu gue cuma iseng-isengnya random aja sih kepikiran di kepala gue Ya biar gak serg gitu maksudnya ngomongin Lakers Tapi ternyata orang-orang pada suka sih Jadi gue bersyukur banget sih tentang hal tersebut So once again thank you so much guys for liking all my gimmicks Even kadang-kadang agak cringe juga Tapi thank you so much though And of course shout out to Marcialino Dwi Putranto For the comment of the day And thank you sama yang untuk semuanya yang sudah komen kemarin ini Rock and troll Hari ini gue skip dulu Dan sekarang kita minum dulu guys Dan sebelum gue lupa Gue mau bilang bahwa Ini saatnya kita mulai kelas berita basket hari ini Karena kemarin ini ada bilangin kayak Lagi dengerin dosen kuliah kan Kalau gue lagi ngomongin tentang time out Jadi gue akan ngomong tentang Akan ngomong untuk mulai time out Salah gue akan ngomong saatnya kita mulai kelas berita hari ini Oke of course Kalau udah minum kita ngomongin siapa? Kita akan ngomongin tentang Lakers Fans Lakers hari ini Waduh full kecewa mereka hari ini pasti ya Saat baca berita bahwa Kyrie Irving finally up in Untuk player optionnya dia sebesar 36,5 juta US dollar Well that was fun for a couple of days Ngomongin tentang Kalau Kyrie mungkin ke Lakers Ya kita semua reporter juga Baik yang kena gocek sih Sama Kyrie Karena kayak seperti gue bilang Kyrie itu cara berpikirnya Berbeda daripada orang Seperti biasanya Gila ESPN sih paling kacau Siapa ada beberapa reporter lainnya Udah kayak yakin banget Kalau Kyrie akan opt out Dan akan ngambil 6 juta US dollar aja Dari Los Angeles Lakers Tapi men batal gengs Batal gengs reuninya Walaupun kemain Kyrie udah ada di LA Dikirain lagi ngobrol sama Lebron Tapi ternyata tidak Tapi memang Lakers ini sulit sih Kalau emang mau sign si Kyrie Sebagai free agent Untuk dia opt out Karena Of course Kyrie akan Akan ilang 30 juta US dollar Seperti kita bahas di time out Beberapa episode yang lalu Dan Lakers pun Kalau mau sign and trade Itu mereka paketnya kurang menarik katanya Mereka cuma bisa kasihnya Russell Westbrook Dan that's of course Nggak mau ngambil Russell Westbrook After his worst season Tahun lalu Dan gajinya dia juga cukup gede Gue lupa On top of my head Gue nggak gitu hafal Tapi pasti di atas 30 juta dollar Dan Yeah man Lakers fans How you feeling today? Let me know In the comment section below Apakah kalian seneng Atau kalian sedih Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah Nah Yeah Of course Kita udah bahas Seperti gue bilang Kita udah bahas di beberapa Episode time out yang lalu Bahwa gue juga yakin Kyrie akan up in Nggak mungkin Kyrie mau kehilangan 30 juta dollar Setelah Dia kehilangan setengah gajinya Dia juga Tahun lalu Karena dia nggak mau vaksin Jadi Yang paling masuk akal Yang logis adalah Untuk dia up in Nah Kita Nggak pernah tahu Next move nya Kyrie Apa gitu Jadi Kadang pertanyaan gue Untuk kalian semua Apakah ini akhir Dari dramanya Kyrie Atau Baru permulaan Sebenernya Of course Kyrie itu orangnya Nggak suka media Sebenernya kan Dia pencoba media Tapi akhirnya muncul mulu Jadi konten gitu Dan dia mengendong Views nya ESPN Dan mengendong Views nya time out juga Gue cukup yakin Hari ini Kayak akan rame juga nih Time out nya nih Tapi Kalau menurut gue sih Ini belum selesai Dramanya Dramanya mungkin Kalau udah selesai itu Kalau Kyrie udah Tatangan Long term Ataupun juga Extension nya dia Bersama Brooklyn Nets Nah Cuma main untuk musim depan Untuk musim depan aja Setelah itu dia akan Jadi free agent Nah bisa aja sih Nets masih bisa Kehilangan Kyrie For nothing Tapi kan itu semua Tergantung Bagaimana musimnya Next Nets musim depan Kalau mereka menang banyak Dan bisa masuk ke NBA Files Mungkin Kyrie Bisa berubah pikiran Dan komensi Tiba-tiba jago Gitu kan Nggak pernah tau Tapi Menurut gue Fans Nets Sekarang jangan happy dulu sih Karena Dengan Dia open juga Walaupun gue tau Memang tim-tim lain 29 tim Apa 28 tim lainnya Selain Lakers Nggak ada Interested sama Gue agak kaget sih Berarti memang ada Something wrong aja Sampai Nggak ada tim yang Mau ngambil dia lagi Selain Lakers Jadi gue agak shock Tadi sih Tapi Gue nggak menutup Kemungkinan Kyrie masih bisa Di trade gitu Karena Setelah dia open Ini tim-tim lain Eligible Bisa untuk minta trade Kyrie Irving Jadi menurut gue Jangan sampai Seneng dulu lah Fansnya Nets Apalagi kita tau Kyrie ini nggak suka Dengan front office-nya Nets Dia juga katanya Ada gesekan Dengan pelatihnya dia Yaitu Steve Nash Kadang-kadang katanya dia suka Bikin latihan sendiri Setelah latihan Timnya Setelah latihan Steve Nash selesai Jadi Kita tau juga Ben Simmons penuh dengan drama Ben Simmons penuh dengan drama We don't know Gue belum pernah liat Kyrie sama Ben Simmons Main bareng juga Jadi Menurut gue Kita harus siap-siap Tetap siap-siap Untuk drama Berikutnya Kyrie Irving Dan kalau memang Dia free agent Tahun depan Gue nggak akan kaget He will be a Laker Next season Soalnya cuma Lakers Itu yang mau sama dia Seperti gue bilang So Ya Kita tinggal menunggu aja Kira-kira berikutnya Apa nih Kita nggak dikasih nafas Sama NBA sih Baru se-NBA Finals Udah ada beberapa drama Setelah itu Jadi I'm happy though Jadi gue bisa ngobrol sama kalian juga Untuk bisa bikin time out And of course And of course next What it do Bye John Wall Dia mah udah ada dance sendiri juga Kita udah siap John Wall bakal sign sama Clippers gue Setelah dia clear waivers Nantinya Jadi udah Setuju Udah deal Untuk buy outnya Dengan Houston Rockets I'm very hype Pertama-pertama gue seneng banget Untuk John Wall Akhirnya dia bisa keluar dari Tempat itu Dari Houston Rockets Setelah Dia sebenernya sehat-sehat aja sih Dia bisa main Cuma emang akhirnya Waktu itu Houston Rockets Steven Silas juga Memutuskan untuk mereka Yang ingin develop Pemain-main muda mereka Seperti KBJ Dan juga seperti Jalen Green Kalau orang pada nanya Reaksi gue gimana First I'm very happy Very very happy Tapi gue gak tau Kenapa orang pada bilang Kok itu ntar pasti cedera lagi Kok itu pasti ntar cedera lagi Gue tau dia bisa cedera Achilles Tapi kita jangan Bush on that lah Kita Berharap Si John Wall Sehat-sehat aja Disini sehat-sehat loh Dari tahun 2020 2021 Dia terakhir main di Houston 2020 2021 Itu dia main 40 pertandingan Itu sehat Itu dia averagenya 20,6 point per game 6,9 Assis per game Dan shootingnya 40% Jadi kalau John Wall Bisa 75% aja Mainnya kayak begitu Itu udah sangat membantu banget Untuk Clippers gue Dan gue gak Gak punya ekspektasi Terlalu tinggi untuk John Wall Of course he has been out Dia suka cedera Tapi menurut gue Apapun yang terjadi Dengan John Wall Dan Clippers This is a steel deal Ini bener-bener Masih dengan harga yang murah Menurut gue Bisa dapet si John Wall Gue sih berharap dia Sign-nya veteran minimum ya Dan udah dapet gaji Udah dapet 40 juta Dari Rockets Udah lah Sama Clippers gue Veteran minimum aja lah Kita bisa resign Isaiah Hunter Stein Karena kita perlu Big Man Kok gak ada dia Gak ada backup center guys Gak ada backup center Clippers gue Masa Nicholas Batem Jadi backup center gitu Cuma punya Zubac doang Kayak Kok seinget gue Untuk Big Man Jadi Gue harapkan dia sign-nya Veteran minimum Kita bisa resign Si Isaiah Hunter Stein Ini sih Jadi Ya Apapun yang terjadi Menurut gue Dia akan tetap Pembantu Clippers Ini adalah Idaman kita sih Dari dulu gue sebagai fans Clippers Berharap banget punya Bintang point guard Yang selain Reggie Jackson Tapi menurut gue John Wall ini Menurut gue masih jago sih Defense tadi juga Not bad menurut gue Ya Jadi Kalau memang dia sehat-sehat aja Dan seluruh tim ini sehat-sehat Uff Serem sih Tapi memang Sebelum gue lupa Dia akan gak dimainin sama Houston Tapi dia main sama Uncle Lester Prosper Di Miami Mereka sempet main bareng sih Beberapa kali Gue liat John Wall sama Lester Prosper But John Wall memiliki Clippers Ternyata itu Dia memang punya hubungan baik Dengan Paul George Kabarnya dulu Dia pengen rekrut Paul George Ke Washington Wizards Jadi itu kenapa Saat dia udah bisa Jadi free agent Nantinya Itu dia langsung bilang Wah gue pengen main sama Paul George nih Udah PG juga udah ngepost Di Instastory-nya Foto lagi joget bareng sama John Wall Jadi harusnya Chemistry Ataupun juga transisinya Nanti John Wall ke Clippers Harusnya tidak sulit sama sekali sih Apalagi juga kabarnya Dia pengen banget Dilatih sama Tai Lu Dan lo tau Tai Lu itu Orang yang paling bisa Membangkitkan Karirnya Pemain-pemain yang sudah mati Karirnya seperti Nicholas Batum gitu loh Dan juga Reggie Jackson Menurut gue Jadi Sentuhan dari Tai Lu Pasti menurut gue bisa bikin Si John Wall Jadi jago sih Dan story-nya John Wall ini Menurut gue nanti akan Lebih bagus Daripada story-nya Nicholas Batum Karena John Wall Waduh Itu pundaknya berat Itu untuk membuktikan dirinya dia And of course Dia hungry banget Pasti Untuk bisa membawa Clippers juara Nantinya And Gue berharap sih Ya John Wall akan sehat-sehat aja Dan gue berharap juga Si Paul George Kita tahun alu Suwai aja sih Sial lah Si gira-gira Paul George Tiba-tiba Covid kan Di game yang lawan Minnesota Eh bukan yang kedua Lawan si New Orleans Pelicans Di Play internment Dan of course Kita juga berharap Si Kawhi Leonard Akan sehat Musim depan Karena Depth chart-nya Tim ini Of course Luke Nart Gue gak tau dia balik lagi Atau enggak Tapi tetap aja Masih ada Norman Powell Masih ada Marcus Morris Masih ada Robert Covington Masih ada Reggie Jackson Jadi Nicholas Batum Jadi tim ini Gila men Mungkin 10 pemainnya Kalo pindah ke 10 pemain tuh Mungkin punya Apa ya Punya kemampuan Sebagai starting line Apa Gue ngomongin seperti itu aja Lebih gampang Jadi Men I'm excited Beyond excited For my Clippers Tapi gue harapkan Kawhi dan PG Bisa sehat selalu Karena itu akan jadi kuncinya Bila mereka ingin jadi Juara nantinya Ataupun juga pengen masuk Ataupun melangkah jauh Di playoff Oh my god man Kawhi is coming back Gue udah liat videonya Kawhi lagi nembak Gue sebagai Fantasy Sebagai fantasy Clippers Udah Wah Saatnya guys Saatnya Untuk membuktikan Kalo kita Kersnya akan hilang guys But Once again Menurut gue Dengan adanya si John Wall Ini mengurangkan Pressure Untuk PG Untuk Kawhi Untuk bawa bola sih Agar Mereka bisa Catch and shoot Ataupun juga bisa terima Bolanya di wing Mereka gak usah Bawa dari ujung ke ujung Itu bisa Save energy juga Jadi Gue harapkan juga Clippers belum selesai sih Untuk move Movenya mereka sih Gue harapkan mereka bisa Ngambil satu atau dua Pemain lagi Dari free agency Ya tapi Kalo bisa ngambilnya Big man sih Tapi Man I am Super duper excited Right now Gue harapkan sih Itu aja sih Harapkan gue cuma Sehat-sehat aja sih Semuanya sih Gak ada yang cedera sih Itu akan jadi kuncinya And Ya Saatnya Untuk balik lagi Ke playoff Tahun depan sih Kalo ada John Wall Menurut gue sih Kita gak ada Kawhi Gak ada Paul George aja Tahun lalu Masih bisa hampir Masuk playoff gitu Jadi apalagi kalo Dua-duanya sehat Gue yakin Man At least Semifinals ya Masuk di semifinals Conference Di Washington Conferences So Once again Super hype John Wall Coming to my Clippers And thank you so much Guys For watching My time out Jangan patut like Jangan patut komen Ditunggu semua pendapat kalian Tentang John Wall Masuk ke Clippers And yeah Thank you so much Guys for watching I'll see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax